Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Dapur Sehat Allah Rini Nah di video kali ini saya mau buat takjil bulan Ramadan ini adalah puding terbuat dari labu kuning dan agar-agar tentunya dan ini sangat enak juga sehat nonton videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu dong dan yang sudah subscribe terima kasih dan semoga video-video saya bermanfaat untuk kita semua nah baik saya sudah menyiapkan 200 gram labu kuning yang sudah dibersihkan kemudian langsung saya rebus di air yang mendidih ya Nah ini lagunya sudah matang karena sudah terapung semua dan sudah sudah lembut siap diangkat lanjut labunya akan saya hancurkan atau saya lembutkan menggunakan blender dan saya tambahkan 11 air sisa dari merebus si labu kuning tadi pakai air putih biasa juga boleh pakai air kelapa boleh pakai santan juga lebih sangat boleh untuk menghaluskannya tidak butuh waktu yang sangat lama ini saya hanya makan waktu 1-2 menit dan ini sudah sangat-sangat lembut sekarang kita mau buat saus dulu tovla dulu ini saya sudah punya satu sendok makan maizena dicampur dengan santan santan secukupnya aduk tepung pemiliran nya jangan sampai ada yang bergumpal dan ini bahannya sangat mudah buatnya sangat mudah dan rasanya sangat enak nah ini saya sudah punya 500 ml santan dari setengah buah kelapa jadi saya tidak pakai banyak-banyak ya dan ini sudah saya tambahkan 100 gram gula pasir kemudian diaduk-aduk dulu kemudian nyalakan kompornya gunakan api sedang saja jangan lupa untuk terus mengaduk agar santannya tidak pecah setelah santannya berbuih masukkan adonan maizena yang sudah dilarutkan menggunakan santan rasanya lebih gurih tambahkan 1,4 sendok teh garam halus aduk terus adonannya hingga mengental dan matang dan siap digunakan nah adonannya sudah mulai mengental dan bergelembung artinya adonan ini sudah siap untuk digunakan sisihkan adonan lainnya ke dalam wadah biarkan dingin dan lebih mengental siapkan panci masukkan 250 gram gula pasir dan dua bungkus atau dua saset agar-agar plain lalu masukkan 1200 gram gula pasir dan ke dalam wadah biarkan lalu masukkan 1200 gram gula pasir dan menurutkan ke dalam wadah biarkan 200 ml santan dari 1 butir kelapa aduk-aduk jangan sampai ada tepung yang menggumpal di bawah atau di dasar panci dan nyalakan api kompornya masak adonan hingga mulai berbuih jika adonan sudah mulai berbuih dan mengental masukkan labu yang sudah dihaluskan agar lebih bertekstur dan cantik tambahkan 2 butir telur kocok lepas masukkan ke adonan yang sudah mulai mendidih dan jangan lupa untuk terus mengaduk lebih cepat selamat menikmati masukkan adonan puding dan plak ke dalam cetakan atau ke dalam wadah lakukan hingga selesai selamat menikmati 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 Terima kasih.